Red Sparks kembali menelan kekalahan usai di sikat IBK Altos 0-3, Desember 25, 23-25, 23-25, pada laga terakhir musim regular Liga Volley Korea di Hwaseong Indoor Arena, Minggu 17 Maret. Tampil di kandang IBK Altos, Megawati dan kolega justru tampil sangat buruk di set pertama baik, dari segi pertahanan maupun dalam upaya melakukan serangan. Hal itu berlangsung hingga set kedua dan tetap berujung apes. Set ketiga mencoba bangkit lewat pemain pelapis, namun tetap saja Red Sparks harus mengakui keumbulan IBK Altos. Skor kekalahan yang ditelan oleh tim asal Dai Jeon tersebut yakni 3-0, 25-13, 25-23, 25-23. Jelas hasil ini modal buruk Red Sparks menuju playoff. Tim Volley Putri IBK Altos berhasil mengamankan set pertama dengan poin 25-12 atas Red Sparks di laga terakhir putaran ke-6 Liga Volley Korea Selatan 2023 hingga 2024. Penampilan impresif IBK Altos dengan pemain handalnya Yook Seoyang, Pio Sungju dan Britani Abercrombie sukses meredam smash tajam Megawati Hangetsri. Di mana, Pavoli asal Indonesia tersebut beberapa kali gagal melakukan serangan karena berhasil diblok dengan tepat oleh IBK Altos hingga membuat Red Sparks tak berdaya. Pertandingan antara IBK Altos versus Red Sparks berlangsung di Hua Seong Indoor Gymnasium Stadium, Minggu, 17 Maret 2024, pada set pertama Red Sparks dan IBK Altos tampil imbang dengan perolehan poin yang saling berbalas. Lewat poin sama tiga, tiga IBK Altos berhasil mendulang poin beruntun dan memimpin jalannya pertandingan. Sementara Red Sparks yang dimotori pemain handalnya Megawati Hangestri dan Giovanna Milana terus berupaya melakukan pengejaran. Bermain tanpa Kapten Li Soyang, Red Sparks tampak kewalahan menghadapi IBK Altos di awal laga. Pasalnya Megawati Hangestri dan kolega tertinggal sangat jauh dari IBK Altos. Di mana, IBK Altos memiliki pertahanan kokoh yang berhasil meredam serangan Megawati Hangestri. Dua smash tajam Megawati Hangestri diblok berturut-turut oleh pemain IBK Altos Yukseoyang. Ada pun kedudukan sementara IBK Altos unggul 13-3 atas Red Sparks. Tertinggal 11 poin Red Sparks tak berdaya menghadapi IBK Altos yang dengan mudah mendulang poin. Percobaan yang dilakukan pelatih Red Sparks Ko Heijin belum membuahkan hasil hingga pertengahan set pertama. Pasalnya perubahan formasi yang dilakukan membuat sinergi para pemain kurang baik. Memasuki fase akhir set pertama, IBK Altos berhasil unggul dengan nyaman lewat kedudukan sementara 21-9. Jarak poin yang sangat jauh ini membuat Red Sparks kesulitan mendulang poin untuk mengejar ketertinggalan mereka. Sementara IBK Altos semakin dekat dengan kemenangan lewat kedudukan 23-11. Dan set pertama berhasil dituntaskan IBK Altos dengan poin akhir 25-12. Hasil ini membawa IBK Altos unggul 1-0 atas Red Sparks. Tim Foli Putri IBK Altos kembali menambah keunggulannya dengan kemenangan di set kedua menjadi 2-0 pada laga kontra Red Sparks. Pertandingan penutup Red Sparks vs IBK Altos yang berlangsung huaseong Indoor Gimnasium Stadium, Minggu, 17 Maret 2024. Tuan rumah mengunci kemenangan 25-23. Red Sparks yang sempat bangkit dengan perlawanan tangguh berhasil dijegal oleh IBK Altos. Megawati Hangistri CS harus berjuang mencetak poin untuk membawa timnya revans. Pada awal set kedua, Red Sparks yang memulai kebangkitannya secara perlahan mencetak poin dari blok apiknya. Namun performa baik dari IBK Altos yang masih berlanjut di set kedua, memberikan perlawanan tangguh kepada Megawati Hangistri CS. Kendati demikian Red Sparks berhasil mendulang poin dari blok park Eunjin dan spike Megawati Hangistri. Ditambah satu smash tajam Megawati Hangistri Red Sparks memimpin dengan selisih poin tipis 7-6. Dengan begitu persaingan antara Red Sparks vs IBK Altos berlangsung sengit. Kedua tim harus berjuang lebih keras untuk memastikan keunggulan mereka. Smash tajam dari Britannia Abercrombie sukses membawa IBK Altos imbangi Red Sparks dengan kedudukan 8-8. Berbalik unggul IBK Altos memimpin 1 poin, langsung dibalas serangan headshot dari Giovanna Milana dan kembali bawa poin berimbang. Memasuki fase akhir set kedua, IBK Altos memimpin dengan kedudukan 21-18. Smash tajam Megawati Hangistri berhasil memperkecil ketertinggalan Red Sparks menjadi 2 poin. Tetapi bola tipuan dari Britannia Abercrombie menambah keunggulan IBK Altos yang kian mendekati kemenangan. Open spike Megawati mendekatkan ketinggalan jadi 23-24. Akan tetapi quick open Britannia Abercrombie yang gagal diantisipasi Gia membuat IBK unggul 25-23 pada set kedua. Di set ketiga Ko Hye Jin menurunkan pemain pelapis jadi satu kejutan. Sebab anak didiknya mampu mendikte jalannya laga meski diwarnai duel sengit. Bahkan pemain pelapis justru bermain lebih gigih dalam menyerang maupun bertahan. Red Sparks unggul 2-1 lewat servis Aceh Kim Se-in. Open spike Opposite Liesol menjauhkan keunggulan Red Sparks jadi 4 angka, 12-8. Para pemain pelapis Red Sparks di luar dugaan bisa mendominasi permainan. Blok Lim Hirim yang membentur net membuat Red Sparks unggul 20-17. Spike Liesol yang keluar membuat skor imbang 21-21. IBK berbalik unggul 22-21 dengan servis Aceh Park Minji. Smash Abercrombie memastikan kemenangan IBK jadi 3-0 usai unggul 25-23 pada set ketiga. Red Sparks menutup musim reguler dengan kekalahan. Dalam pertandingan ini Megawati mencetak 12 poin. Selamat menikmati. Terima kasih.